Jelang pemilu 2024, DPW Nasdem Banten terus merapatkan barisan melalui acara pembekalan caleg tingkat kabupaten dan kota seprovinsi Banten. Selain itu, Ketua Umum Partai Nasdem Suriapaloh juga melantik puluhan kader DPW Nasdem Banten. Acara ini turut diikuti oleh 1.800 undangan termasuk di dalamnya 520 orang bakal calon legislatif pemilu 2024 dari 8 kabupaten dan kota se-Banten. Sebanyak 30 kader dilantik secara langsung oleh Ketua Umum Suriapaloh mulai dari Ketua, Wakil Ketua hingga Sekretaris dan Bendahara. Suriapaloh memberikan langsung tugas dan tanggung jawab melalui penyerahan bendera Pataka kepada Ketua DPW Nasdem Banten Wahidin Halim bersama Sekretaris DPW Wawan Suhada dan Abdul Muin selaku Bendahara. Menurut Ketua DPW Nasdem Banten Wahidin Halim, targetnya di pemilu 2024 mendatang adalah bisa meraih 3 kursi di DPR RI, 12 kursi di DPRD Provinsi, dan 40 kursi di DPRD Kabupaten Kota. Sementara memang harus setiap dapil harus ada terisi semua. Ada 3 dapil di DPR RI, ada 12 dapil di Provinsi, dan kurang lebih hampir 40 dapil di Kota Kabupaten. Kita sudah lakukan konsolidasi, kita sudah lakukan sosialisasi, kita lakukan konsolidasi, masing-masing caleg aktif di lingkungan masing-masing, dengan semangat bahwa Nasdem harus pada posisi atas. Yang kedua, Anies harus menang. Terima kasih telah menonton!